Hai guys, balik lagi sama aku Jen Milka dan di video hari ini aku mau ngebahas satu produk haircare yang aku gak bisa banget hidup tanpa produk ini sebelumnya aku udah pernah ngebahas tentang produk shampoo dan conditioner kesukaan aku, jadi kalau kalian mau tanya tentang itu, kak haircare kakak sehari-hari pakenya apa kalian bisa cek video itu dulu sebelumnya tapi hari ini aku bakal ngebahas yang namanya dress shampoo ini tuh bukan produk yang umum dipake semua orang kalian juga mungkin gak pernah denger apaan sih dry shampoo, shampoo kering atau apaan sih, jadi basically ini tuh adalah seperti namanya memang dry shampoo alias shampoo kering kalian bisa mendapatkan efek seperti akan sudah kramas tapi gak perlu ngelewatin proses basah-basahan sebelum aku ngebahas ini lebih lanjut, nanti aku akan ngebahas mulai dari kayak cara pakenya apa aja ingredientsnya dan gimana caranya maintain rambut kalian, terutama kalau misalnya rambut kalian tuh diwarnai, jadi sebelumnya please jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe like video ini kalau kalian suka dan kalau kalian mau tanya-tanya boleh banget langsung komen di bawah jadi pertama kali aku kenal yang namanya dry shampoo itu karena aku ngelewatin proses mecat rambut yang warnanya biru jadi kan waktu itu aku rambutnya kayak biru unicorn, pink, dan lain-lain terus aku mempelajari kalau yang namanya rambut tuh lagi diwarnain dengan warna-warna yang gak umum kalau warna coklat apa dark brown terus apa pokoknya warna umum lah ya kayak gini tuh warna umum tapi kalau biru, hijau, pink itu kan bukan warna yang ada di pigment rambut kita gak ada di pigment rambut asli kita jadi kalau misalnya terlalu sering keramas itu akan mengakibatkan warnanya tuh cepet duntur tapi karena yang namanya kita di Indonesia panas lembab dimana caranya untuk maintain rambut tuh tetap gak lebat tetap fresh padahal gak keramas untuk menjaga si hair color itu nah jadi ada yang namanya data kalau aku google-google dan sering-sering nampak orang luar negeri mereka seru lalu nyebut yang namanya batis dry shampoo ini seperti namanya ini tuh dry shampoo kemasannya tuh kayak gini kayak hairspray kayak gini terus di atasnya itu dia ada pencetan kayak hairspray persis kayak hairspray terus cara pakenya kalian kocok aku gak tau sebenernya harus dikocok aku kocok dulu terus kalian belah rambut kalian di bagian yang kalian tuh rasa rambutnya tuh lepek jadi misalnya kayak gini nih ya terus kalian taruh kurang lebih jarangnya 30 cm kira-kira aja terus kalian semprot di rambut kalian kayak gini nih kayak gini biasanya di akar rambut sih biasanya yang lepek ini aku biasanya taruh lagi di sebelah sini nah kalian lihat kan pas pakai si batis dry shampoo ini dia tuh ada kayak putih-putih gini nah ini tuh ingredients utama daripada batis dry shampoo yang mana itu merupakan natural rice starch yang berasal daripada ekstrak beras yang fungsinya itu untuk menyerap kelebihan minyak yang bikin rambut tuh jadi lepek jadi kalau kalian ngerasa kayak putih-putih kayak gini kalian tuh tinggal pijit-pijit aja jadi kayak dibaur-baurin gitu nanti dia bakal nyatu sama warna rambut kalian gitu loh gak bakal keliatan nah dibandingkan sama produk-produk dry shampoo lainnya punya ingredient batis yang starch ini rice starch ini itu bikin satu setengah kali lebih efektif untuk mengangkat kelebihan minyak biasanya aku kayak gini nah ini setelahnya itu rambut tuh aku jadi keliatan lebih full dan jadinya lebih gak lepek lagi ini tuh bakal kalian rasain lagi kalau kalian pake di rambut hari kedua atau hari ketiga itu yang lagi banyak banget minyaknya pas pake batis tuh pasti lebih kerasa lagi efeknya aku ada fotonya ini waktu itu aku pake batis di hari ketiga ini before afternya kurang lebih kayak gini dan itu bener-bener ngangkat banget volume rambut aku biar gak lepek kayak gitu loh kalau misalnya kalian tau biasanya orang tuh suka ngasih nih tips and trick untuk supaya rambut gak lepek dengan cara menggunakan baby powder atau alias bedak bayi jadi ada yang suka bikin DIY pasti kalian pernah liat lah ya DIY yang mana bedak bayinya tuh ditaburin ke apa namanya ke rambut nah itu tuh apa sih bedanya sama si dry shampoo yang kayak batis ini itu tuh beda jauh banget guys kalau kalian pernah pake bedak ke apa namanya ke rambut terus dipijit-pijit kalau pake bedak tuh kayak cuman apa kayak solusi sementara gitu loh gak bakal tahan lama untuk mempertahankan rambut tuh gak lepek kalau pake batis ini kalian bakal ngerasain bahwa setelah kalian pake sepanjang hari ini rambut tuh gak bakal lepek kalau misalnya mungkin rambut hari ketiga atau hari keempat akan lebih cepet lepek tapi kalian paling pake sekali sehari atau dua kali sehari itu tuh udah cukup senangkan kalau bedak tabur itu tuh cuman bisa mengontrol minyak kurang lebih 3-4 jam terus bagusnya lagi daripada batis ini dia tuh gak bakal bikin rambut kalian ketombean dibandingkan sama kalian pake yang namanya bedak tabur kalau bedak tabur itu resiko membuat rambut tuh jadi ketombe tuh lebih tinggi terus karena itu pada dasarnya bedak bukan sesuatu yang untuk dipake di kepala dia tuh bisa menyumbat kepala gitu loh dan bikin kulit kepala jadi kering menyumbat kepala menyumbat kulit kepala dan bikin kulit kepala jadi kering aku sebenernya juga udah pernah coba produk-produk dari shampoo yang lainnya tapi aku selalu balik lagi ke batis dry shampoo ini lebih ke karena dia yang paling efektif untuk mengangkat minyak jadi kalau kalian punya masalah sama kulit berminyak eh kulit berminyak masalah sama rambut lepek dan cepat berminyak kalian harus cobain banget si batis dry shampoo ini karena dari semua dry shampoo yang pernah aku cobain ini tuh yang paling efektif mungkin karena dia yang tadi itu dia punya ingredients natural white starch yang satu setengah kali lebih efektif untuk mengangkat kelebihan minyak nah untuk batis sendiri itu kalau kalian pakai batis ataupun sebenarnya produk dry shampoo manapun kalian harus keramasnya pakai produk yang sifatnya bahannya natural jadi yang silicon free sulfat free dan juga paraben free aku udah pernah mention sebelumnya di video sebelum ini kayak aku pakai natural hair product apa untuk keramas sama conditioner kalian bisa cek di video sebelum ini karena kalau misalnya pakai si batis dry shampoo ini meskipun sedikit itu masih ada sisa residu di rambut kalian masih ada kayak sisa-sisa apa kayak sisa-sisa natural white starchnya tadi jadi bagusnya kalian keramas pakai produk yang natural yang silicon free supaya bener-bener ngebersihin kulit kepala kalian untuk batis sendiri itu ada banyak variasi aku pribadi paling suka itu yang ini ini tuh adalah yang varian heavenly volume yang mana dia efek mengangkat minyaknya tuh lebih lebih apa ya lebih berasa dan selain itu dia juga ngasih volume gitu loh bikin rambutnya kelihatan lebih bervolume terus di luar ini aku juga suka sama yang batis dry shampoo yang blush jadi batis tuh ada banyak varian tapi biasanya berbandingnya dari aromanya yang blush ini wanginya tuh kayak wangi bunga-bungaan gitu floral tapi gak terlalu yang cewek banget jadi kayak wangi wangi bunga-bunga tapi gak bikin kamu gak enak gitu loh terus selanjutnya aku juga suka dan yang pertama kali aku coba sebenarnya sampai sekarang aku masih suka yaitu yang varian original varian original ini wanginya lebih ke arah wangi fresh yang kayak basic wangi banget tapi kan kalau kita rambutnya lepek pasti kan biasanya kadang diirin new bau gitu ya kayak bau matahari lah bau minyak lah kayak gitu nah kalau pakai yang original ini tuh yang paling kerasa efek mengangkat bau-bau gak enak dari rambut jadi kayak abis pakai ini selain rambut gak lepek tuh baunya langsung jadi enak gitu loh nah untuk batis sendiri itu memang ada dua ukuran guys yang kecil ini alias ukuran travel size itu 50 mili dan yang besar ini itu ukuran full size-nya itu di 200 mili untuk harganya kalau yang ukuran 50 mili ini sekitar 40 ribuan senangkan yang 200 mili ini harganya sekitar 75 ribuan kalau misalnya kalian mau beli kalian bagusnya beli yang bundle soalnya kalau yang bundle tuh mereka lebih murah gitu loh aku beli yang original ini sama yang si volume ini kemarin tuh kayak cuman sekitar 80 ribuan gitu loh jadi kayak lebih murah nah untuk tempat belinya dimana seperti biasa aku bakal kasih semuanya description box di bawah kalian bisa cek mereka ada banyak di online store ada di tokopedia shopee kalau aku gak salah pokoknya linknya semua ada di bawah terus kalian juga bisa cek untuk varian-varian batis ada apa aja di instagram mereka instagram mereka tuh di at batis official id dan ya kurang lebih itu dia video untuk hari ini kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau punya request untuk aku bikin video hair care apa lagi nih selanjutnya kalian boleh komen di bawah nanti akan aku coba buat dan sampai ketemu lagi di video kelinya bye bye guys subscribe cho kênh lalas selamat menikmati